Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini Kita akan mengetes sebuah Specker Yang di video sebelumnya Yaitu adalah pemasangannya ya Pemasangan specker Yang 6 inci Pada box Jadi kali ini kita akan mengetesnya teman-teman ya Bagaimana sih suaranya Sebenarnya sih gak sekadangnya Kita buka ya Dan ini dia teman-teman Jadi saya pasangnya posisinya di belakang ini ya Belakang mobil Posisinya disini Nah ini udah saya pasang-pasang semua ya teman-teman Jadi posisi spekernya ada disini nih Ya ini Ya kok kiyo sih Ya Ini nyolok juga Coba yang ini Dekok gak yang dekok tuh Dekok juga Oh iman tuh Halus iman ya Ini spekernya teman-teman Ini ininya Apa sih ini Di apron apa ya Ininya masih bagus ini emang Dan yang ini emang dekok kejerok Dekok Dan yang penting gak sobek ya teman-teman Dan ini kabel ke powernya ya Power power amplinya Ini crossovernya Crossover pasif Oke teman-teman Kita akan Mengetesnya ya teman-teman Dan kita akan tutup Pintunya Yuk kita akan tes Weknya Nah Oke ya Ini tor amplinya teman-teman Jadi ini mobil Mobil Bekas Kebakar gitu ya Teman-teman Jadi gini Dan sekarang Udah diperbaiki Itu teman-teman Di Copok Di wain Oke ya Kita Akan mengetesnya teman-teman Jadi Apa sih Jadi saya itu Baru pulang juga teman-teman Dari acara itu Berapa itu Tiga hari ya Iya itu Jadi belum sempat Untuk mengetesnya teman-teman Dan kali inilah Baru sempat untuk Ngetesnya teman-teman Ini Ngerakit ya teman-teman Karena ini Setirnya udah habis Kebakar gini tuh ya Begini Ini Ini Bikin sendiri Nah Oke langsung aja Kita akan Cek ya Kita nyalain ininya Dan Ternyata ini Mati satu ya Teman-teman Gak tau Saya juga kenapa Tengok bisa mati Kita akan Nyari lagu Kita nyari lagu Ya Enggak ini ya No copy Regen Dan kita nyalain ya Teman-teman Volumenya Kita nyalain volumenya Ini udah nyala Tengah 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 Sebopornya Segini Teman-teman Sebopornya segini teman-teman Minha Tengah gentleman Tengah 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 Her R sabo perlongin ya bong 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 power orok hudang oke teman-teman jadi gini ya teman-teman hasil suaranya mantap ya teman-teman tadinya saya itu sebelum menggunakan spekker yang enam inci itu jadi sebelum ditambahin itu dia nanya sebutannya sebetulnya jadi suaranya itu enggak jelas teman-teman jadi suara suara itu bener-bener enggak ada middle gak ada vokal gitu ya dia jadi cuma sabobor jadi vokal itu kecil banget jadi makanya enggak enak jadi makanya saya tambahin spekker yang enam inci itu teman-teman supaya vokalnya kedengar jadi lebih lebih nanya lebih jelas lah jika dengar jadi kos dengar dengekun namanya sebutnya gemuk-gemuk gitu loh namun tidelas makanya itu temen-temen dia saya pakai yang enam inci itu temen-temen jadi gini ya temen-temen jadi fungsi crossover disini yaitu adalah ini ya jadi dia untuk menghambat atau menghambat si yang kalau misalkan dia itu sabobor sebenarnya bukan mahal sih tapi pemisah ya temen-temen lebih ke pemisah jadi dia itu triple-trible sabobor sabobor dan middle-middle ini ini maksudnya Twitter middle sama sabobor ya ini nih jadi buat mid-middle atau mid-rank jadi dia buat ke langsung kesini temen-temen jadi disini itu dia sabobornya kecil jadi lebih ke fokus ke vokal temen-temen jadi enggak bakal namanya spekernya jebol temen-temen tapi kalau seandain spekernya kayak gini langsung digabungin dengan spekernya sabobor nah yang ada spekernya ini yang akan jebol temen-temen karena spekernya itu enggak kuat ya menahan bassnya nahan frekuensi rendah makanya itu diciptainlah namanya crossover ya temen-temen jadi saya disini menggunakan crossover pasif jadi kalau pasif jadi ada ada dua crossover ya ada dua yaitu crossover pasif dan aktif temen-temen kalau crossover pasif seperti inilah ya tapi kalau seandain crossover aktif itu dia membutuhkan tegangan dari tegangan kerja membutuhkan tegangan kerja kaki juga kalau kayak gini langsung aja dipasang ke output amplifier nah ini output-output amplifier pasang ke crossover dulu dari crossover langsung masuk ke speaker temen-temen jadi disinilah diolahannya ya suara itu diolahnya disini cuman kalau crossover yang pasif ini ada kekurangannya temen-temen kekurangannya itu adalah apa suaranya itu jadi kebuang ya karena dia melewati sebuah ini dia penghantar karena penghantar ini juga mempunyai sebuah hambatan jadi artinya suara yang dikeluarkan dari crossover ini terapa gitu ya terkuras ya munggal terkurs apa ya jadi kepotong lagi tuh temen-temen jadinya jadi enggak bener-bener murni suara hasil dari si amplifier ini jadi diolah disini tapi dikurangin lah disini dulu baru ke speaker temen-temen seperti itu temen-temen itulah kekurangannya temen-temen jadi intinya enggak ada yang sempurna juga ya jadi kalau yang ati yang aktif emang bener sih suaranya lebih maksimal tapi dia kekurangannya apa membutuhkan tegangan juga temen-temen jadi kalau seandainya ini dia membutuhkan tegangan untuk supaya bisa bekerja sedangkan ini kan tanpa tegangan yang langsung aja pasang gitu temen-temen kalau bilang seperti itu dan ada kekurangannya juga temen-temen itu mah pilihan sih ya ini mas saya cuma ya ginilah jadi enggak terlalu maksimal juga sih yang penting enak lah ya ya temen-temen cukup lah buatnya buat buat untuk bosen mapas oke nyetir mobil gitunya yang gede-gede bisa ke dikmalah tenang-tenang merenanda oke teman-teman suaranya seperti itu kalian udah dengar semuanya mantep cek ablima mantep tetep aja cek didinya mah jadi intinya ditambahin spek itu tujuannya gitu temen-temen supaya ke dengan suara vokalnya ya jadi buat kalian yang ngerakit seperti ini di mobil seperti saya temen-temen ini jangan lupa ya kabelnya itu menggunakan awg-8 ini dia kabelnya itu ya kabelnya yang gede ini nih awg-8 tujuannya supaya apa bahasnya lebih maksimal pertama ya keduanya enggak protek ya temen-temen kalau dia kekurangan ampere dia bakalan protek yang ada panas yang ada panas si mosfetnya terus putus dah makanya itu temen-temen jadi kabel juga mempengaruhi ya temen-temen ada tuh ya batur nih pakai kosil cendage pahaya gunaunya gitu jadi pertanyaan tapi masalahnya dia menggunakan kabel seperti ini temen-temen temen-temen yang semeternya itu 2000 temen-temen harusnya menggunakan awg ya ini dia awg saya disini awg semeternya 10.000 temen-temen saya beli 10 meter deh ya teman-teman seperti itu ya temen-temen jadi di video kali ini cuma mengete suaranya aja ternyata mantap oke buat kalian haturnuhun untuk nonton video yo semoga untuk bosennya temen-temen maaf Ima jadi sanes tutorialnya kenapa bener-bener belum sempat masih kayak kasih bukan Ui kamarite ngantar kun iya ya nonikahan jadi keintin macan kau rek itu temen-temen udah mudah-mudahan meh kek di sini ya teman-teman pas eker yang sama gitu ya waktunya keren se tos beres ada yang nama insya Allah kayaknya tutorial deh kehaturnuhun kasadayana nonton support channel abdi 5 tetiasa masih anak naon cuma bisa ngomongkan haturnuhun weh semoga bisa digantikan ku Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan anuku aranjen dipasihkan dan kabin haturnuhun ya Kang keh sakiwnya pidoti abdi semoga bermanfaat haturnuhun syukra wa ta'ala kemudian kaksir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh